Halo Assalamualaikum guys, welcome to my channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan VLOOKUP dan XLOOKUP untuk mencari atau mendapatkan harga berdasarkan 3 kriteria yaitu brand, RAM, dan SSD Jadi nanti kita bisa bandingkan antara VLOOKUP dan XLOOKUP ini kira-kira yang lebih efisien yang mana Nanti teman-teman tinggal pilih saja Oke langsung saja yang pertama adalah VLOOKUP secara formula adalah di atas ini ya teman-teman sudah saya tulis itu parameter pertama adalah nilai yang dicari ini hanya 1 kriteria sedangkan kita punya 3 kriteria brand, RAM, dan SSD seperti ini diikuti dengan tabel referensi itu ada di sebelah kiri ini kemudian nomor kolom ini adalah nomor kolom dari harga ini di nomor berapa terakhir adalah ring lookup ini adalah yang mendekati atau yang sama persis Oke karena di VLOOKUP ini secara eksplisit adalah hanya ada 1 kriteria maka kita perlu menggunakan walkaround atau jalan pintas supaya bisa mengakomodir 3 kriteria ini caranya seperti ini teman-teman kita buat kolom baru di kolom B ini seperti ini ini kita akan gabungkan 3 kolom brand RAM dan SSD ini menjadi satu kolom saja jadi sebutlah ini misalkan namanya judul kolomnya bantuan nah kemudian kita concatenate ini sama dengan C2 dan D2 dan E2 seperti ini kita tekan enter kita dapat kolom baru sekarang baru setelah ini kita bisa gunakan untuk mencari kriteria yang ini teman-teman oke kita sekarang tulis rumus VLOOKUPnya kurung buka I5 nah ini kita gunakan dan juga untuk menggabungkannya seperti ini titik koma tabel orainya adalah mulai dari bantuan ini sampai dengan harga kita blok seperti ini ya kemudian titik koma indeks kolomnya ini harga adalah dari 123455 koma nah ini isek match ya kita ketik false seperti ini kurung tutup nah kita dapat 8400.000 jadi seperti itu ya teman-teman meskipun enggak bisa secara eksplisit multi kriteria banyak kriteria tapi kita bisa gunakan dengan cara membuat kolom bantuan seperti ini yang menggabungkan tiga kolom kriterianya oke Bagaimana sekarang untuk yang Xlookup Xlookup ini secara parameter inputnya itu juga enggak ada teman-teman jadi dia enggak ada secara eksplisit bisa untuk multi kriteria jadi disini parameter pertama adalah nilai yang dicari jadi cuma satu kemudian kolom atau baris referensi dan hasilnya ini kolom atau baris referensi nah di Xlookup ini caranya lebih simpel teman-teman jadi kita enggak perlu kolom bantuan kita ketik rumusnya sama dengan Xlookup kurung buka lookup value nya sama ya ini kita concatenate pakai dan seperti ini titik koma nah sekarang lookup array nya lookup array nya itu kita bisa gunakan cara ini kita blok nih C4 sampai dengan C27 baru kemudian kita concatenate pakai dan teman-teman dan D4 titik 2 D27 nah seperti ini jadi kita bisa langsung concatenate kolom kriteria kolomnya yang dicari langsung di formulanya titik koma sekarang adalah kolom atau baris hasil itu adalah kolom harga kita blok dari F4 sampai F27 selanjutnya kalau kita mau tambahkan if not font juga bisa kita kosongin kurung tutup nah hasilnya seperti ini nah seperti itu teman-teman perbedaan Vlookup sama Xlookup sama-sama untuk tiga tiga kriteria ya tiga kriteria untuk mencari harga nah teman-teman bisa pilih kira-kira mana yang lebih cepat enaknya Xlookup ya kita nggak perlu modifikasi kolomnya kita langsung menuliskan kriteria yang dicari di sini begitu juga dengan kolom referensinya itu langsung di formulanya nah untuk teman-teman ketahui Xlookup ini ada di Office 2021 dan Office 365 jadi kalau teman-teman masih pakai versi dibawahnya saya sarankan untuk segera upgrade supaya bisa menggunakan fitur ini itu dulu tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa klik like subscribe share dan komen saya doakan rezeki teman-teman beli parwah dan masuk surga amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih